Adot, dengarkan perintah, siap jenderal. Kamu tidak boleh membicarakan ini selama pemerintahan Presiden SBY. Kalau SBY sudah tidak jadi Presiden, boleh. Stop, sampai disini aja. Karena kalau kamu yang bicara, bisa bikin gaduh, bikin ribut. Apalagi kamu ada di ring satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang lain, agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini, kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya. Untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Bergador dimanapun berada. Terima kasih. Kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Ada satu pesan penting untuk saudara semua. Terakhir saya khotbah di gereja ini kira-kira 2018-2019. Coba yang ingat waktu saya khotbah itu, angkat tangan coba. Lupa udah. Itu 2018-2019 saya khotbah. Waktu saya khotbah itu, saya berkata. Bahwa 2020, badainya datang. Yang masih ingat itu, angkat tangan coba. Jumat sebanyak ini tidak ada yang ingat. Berat banget. Waktu itu saya berkata, 2020, badainya datang. Kisah yang sebenarnya itu seperti ini. Waktu itu saya mengawal presiden SBY. Saya mengawal tahun 2004 sampai 2014. Saya 10 tahun menjaga presiden. Dan saya ditugas telahkan langsung-langsung sama Pramono Ediwibowo. Dan kenal beliau 2001 waktu Ajudan Megawati. 2001, beliau dia Ajudan Megawati. Dan 2004, saya diminta secara resmi untuk mengawal presiden. Dan permintaan itu dari Ibu Anik Yudhoyono. Itu selama 10 tahun, saya menjalankan misi tugas. Rahasia untuk mengawal presiden, menjaga presiden. Dan termasuk kunjungan-kunjungan presiden sebelum tiba di lokasi. Untuk memastikan aman. 2009, waktu itu Ediwibowo dari Danjen Kopassus. Komandan Jenderal Pasukan Khusus. Dia tanya sama saya, Pak Daud! Pak Daud kan katanya pernah mendapat suatu penglihatan. Dari Isa Almasih, Nabi Isa. Bahwa akan terjadi sesuatu atas bangsa ini. Coba beritahu semuanya. Waktu itu saya beritahu sama Jenderal. Jenderal, 2018-2019, anginnya akan datang. Dan di 2020, ekonomi akan berhenti. Ekonomi berhenti, staknak, berhenti. Total seluruh Indonesia. Setelah ekonomi berhenti, total seluruh Indonesia, apa yang terjadi? 2023, setitik terang datang. Apa saudara? Dan ini sering saya kodahkan di sini. 2023, setitik terang datang. Dan Indonesia akan dipulihkan. 2035. Dan apa pesannya wakil itu Pak Daud? Pertama, beli tanah dan berkebun. Beli tanah dan apa saudara? Dan berkebun. Kedua, nyimpan emas. Ketiga, USD. dolar. Maksudnya di bawah, panggil Pantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Panggil. Ekonomi berhenti. Padahal, ini sudah kita cek semuanya. Nanti kira-kira 2021, dolar akan tembus 14 ribu. utang negara akan tembus 5 ribu triliun. Itu nanti di 2021, 2022. Datanya seperti ini. Ini ada datanya semua. Ini data semua. Tunjukin. Pantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Akan terjadi seperti ini. Jenderal. Berarti akan ada sesuatu apa? Resesi. Ada pendara? Ada sesuatu pendara? Resesi. Langsung Edi Bung ngomong. Padahal, bingungkan perintah. Siap Jenderal. Kamu tidak boleh membicarakan ini selama pemerintahan Presiden SBY. Kalau SBY sudah tidak jadi Presiden, boleh. Gitu, Dara. Stop. Sampai di sini saja. Karena kalau kamu yang bicara, bisa bikin gaduh. Bikin ribut. Apalagi kamu ada di ring satu. Tidak boleh. Bikin gaduh. Kan masih 2021, Tau Pak Daud. 2020, 2021. Aman saja. 2014. Edi Bung bawa pensiun dari KSAD, KSAD 2013. 2013 pensiun, 2013 pensiun, 2014. Saya berhenti tugas. Sesuatu yang juga ngomong, Pak Daud, kalau mau menyampaikan pesan itu silahkan. Saya sampaikan pesan itu di gereja-gereja seluruh Indonesia. 2019, waktu itu saya berkotbah, badainya datang. Apa, Saudara? Badainya apa? Datang, 2020. Apa yang terjadi? saya dikritik abis-abisan, karena 2019, pendeta-pendeta bernubuat berkotbah. Tahun 2020, tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun mujijat. Gitu adalah. 2020, Januari, pendeta-pendeta datang menemui Gilbert untuk mecat saya adalah. Nah, tetapi saya tidak bisa dipecat. Kenapa? Pertama, karena saya bukan pendeta. Bukan pendeta. Saya bukan pendeta di organisasi apapun. Kedua, dan saya juga bukan penginjil organisasi gereja apapun. Status saya itu jemaat. Berarti jemaat lebih sakti, tidak bisa dipecat. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Pendeta sama jemaat lebih sakti ya Pak? Kenapa? Jemaat tidak bisa di... Mau kebaktian di mana, bebas. Betul? Tidak bisa dipecat. Gilbert ngomong gini sama pendeta-pendeta, di Januari 2020, ini kan baru 2020 Januari. Kita tunggu 2020 Desember. Januari, Februari, Maret. Corona. Apa saudara? Ekonomi berhenti se-Indonesia. PSBB, pembatasan semua. Betul? Betul? Pendeta-pendeta yang mau mecat saya, ikut karantina. Jemaat tak dipecat. Dan apa yang terjadi? Di situ, saya buat suatu Zoom. Zoom meeting sama Michael Gunawan. Seluruh Indonesia. Nah, waktu itu kan ada yang nengking, demi nama Yesus, Corona keluar. Tapi saya memberitahu, setitik terang datang di 2002, 2003. Nah, waktu itu 2021, saya sampaikan semua pesan yang saya lihat, itu penglihatan tahun 97, 96-97. Masa akan datang, waktu saya memberitahu, gempar se-Indonesia. Wah, ribut saudara. Wah. Januari, 2021, semua kan semua ini, tapi belum ada tahu, karena perintah waktu itu suruh berkebun, 2017, saya sudah bikin perkebunan. Itu di Boyolali, ya kira-kira hampir 3 hektare, kurang lebih. Saya tanamin apokat, saya tanamin durian. Jadi saudara, saya sarankan semua berkebun, karena akan terjadi krisis pangan. Apa saudara? Krisis apa? Pangan. Waktu itu saya sudah berkebun dulu, di 2017 untuk mulai. Walaupun orang ngatakan gila, ya sudah lah. Saya berkebun. Tanamin semua. Setelah saya tanamin, orang-orang kan pembatasan, dan waktu itu 2021, yang sakti itu orang batuk. Bubar. Betul? Betul? Jadi membubarin orang cukup batuk. Bubar. Betul? Apa yang terjadi? 2021, tepatnya bulan Mei, saya mendapat penglihatan, malekat Tuhan turun, dari surga, dengan petang terhunus, yaitu malekat maut. Dari Jakarta, menuju Surabaya, melihat Indonesia. berarti akan terjadi banyak kematian. Apa, darah? Dan di situ, saya mendapat suatu petunjuk, yaitu apa? Waktu malekat maut berjalan di Mesir, mereka harus sembunyi semua di rumah-rumah. Betul? Tidak boleh keluyuran. Betul? Artinya apa? Pada isolasi karantina semua. Sembunyi semua. Karena malekat maut datang. Di April, Mei. Waktu itu saya diketawain, mana-mana malekat mautnya? 2021, bulan Juni. Bulannya yang mati. Betul? Setiap jam ambulan terus. Betul? Itu sudah bisa lihat di media sosial, jejak jadital saya itu tahun 2020, 2021 ada semua itu. Itu di media sosial, Youtube ada semua. Karena saya sampaikan, sebelum semua terjadi. Kira-kira semua se-Indonesia. Nah, bahkan ada nilpon sama saya. Pak, malekat mautnya jalan di mana? Di atas rumahmu. Badi saya di telpon, hanya ditanya, malekat mautnya jalan di mana? Kita jalan. Wah, buahnya mati gitu. Betul? Dan 2021, saya bicara, semua belajar berkebun. Kedua, simpan emas. Karena emas akan naik. Emas kenapa? Naik. Dan yang ketiga, simpan dolar. karena inflasi akan selama lima tahun, kita akan inflasi. ingat, nanti kita akan inflasi selama berapa tahun? Lima tahun. Dan corona yang bermutasi puncak sampai lima tahun. Dan menjadi kasus biasa, flu burung. Dan tahun 2022, kita semua belajar normal. Belajar normal. Dan tahun 2023, setitik terang datang, kembali normal. Apa saudara? kembali apa? Normal. Nah, dan tahun 2022, seluruh Indonesia, saya memberikan suatu pesan. Sebelum GG ribut sekarang, nanti cawapres terkuat, Gibran Rakabumi. Itu 2022. Silahkan lihat semua seluruh Indonesia. Ada semua itu, media sosialnya. Waktu itu dikuyok-kuyok saya, tidak mungkin masih muda gini-gini. Setelah itu, cawapres. Setelah itu apa? Saya ngomong. GG nanti. Kenapa? Demo. Betul? Betul? Ribut. Ada satu hal sini. Menurut Pak Daud gimana? Saya beritahu, langkah selanjutnya. Sebelum terjadi krisis, krisis sebenarnya nanti adalah tahun 2025. Tahun berapa, saudara? Ini masuk resesi. Resesi 2023. Daya beli masyarakat turun. Tapi ada kabar gembira untuk saudara. Bulan November, ekonomi bergerak semua. Tepuk tangan. Kenapa? Dana siluman turun. Untuk kampanye. Pilpres. Apa dana? Pilpres. Pilek. Betul? Pilgub. Betul? Jadi ingat. Selama satu tahun ini, dari November sampai Oktober November, tahun depan, ekonomi bergerak semua. Karena dana-dana siluman, yang tidak dilaporkan pajak, turun semua. Jadi saudara, ingat. Kita semua akan masuk resesi yang berat di 2025. Langkah apa yang harus saudara lakukan? Pertama, jangan utang bank. Karena bunga bank akan naik. Jelas? Pak yang telanjur utang gimana? Berhenti utang. Mikir bagaimana ngelunasinya. Dan hindari kartu kredit. Karena bunga bank akan naik. Dan pelambatan ekonomi ini, masih lima tahun. 2022, nanti 2027, ekonomi baru stabil. Dan kalau sudah punya properti, rumah, jangan dijual tahun ini. Karena pasti akan ditekan harganya. Karena ekonomi tidak baik. Nanti kalau mau jual properti, itu tahun 2027. 2027 berapa? 2027. Harga properti langsung naik. Dan kalau pas jual, harus ingat saya, Dautoni, komisi 2%. Itu tahun berapa? 2027. Dan ingat, jangan apa utang? Saudara semua, simpan emas. Nabung emas, sekalipun emas, hanya 1 gram, 2 gram, tapi yang 24 karat, simpan. Tapi bukan emas Joko. Simpan apa? Emas. Apa, simpan emas. Karena harga dolar sudah naik, jadi simpan emas saja. sebulan sekali beli emas. 31 kilo, kalau ada rezeki itu. Kenapa? Karena kita nanti ingat, Yusuf, 7 tahun masa kelimpahan, dia simpan. 7 tahun masa kelaparan, dia keluarin. Karena 2025, itulah resesi yang sebenarnya. Jelas? 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 Ingat, Presiden, BI, dan Menteri Keuangan berkata apa? Ekonomi 2023, was-was. Betul? Betul? Jadi saya beritahu semua, simpan emas. Dan ekonomi, tahun ini yang pernah bergerak, bergerak. Dan pesan saya, Palangkaraya ini kan tanai banyak, masih murah-murah, masih tidak terlalu mahal kayak Jakarta. Saudara beli, gunakan untuk berkebun. Karena harga pakan, harga makan akan naik. Jelas? Jelas? Tanam pohon yang jangka panjang, kayak nangka, setiap itu avokat, durian, macam-macam pokoknya yang jangka panjang. Tanam itu semua, karena nanti itu akan diperlukan, di tahun 2027, harga makanan, jelas saudara? Jelas? Buah-buahan, semua berkebun. Ingat, karena ini akan terjadi masa susah, itu nanti di mana, harga-harga naik, di 2025. Nah, dan saya percaya, jemaah di Palangka ini, pasti dipelihara Tuhan. Amin? Kalau ingat, berkebun, apa saudara? Apa saudara? Semua berkebun semua. Maksimalkan tanah semua. Kenapa saudara? Karena ingat, ini nanti akan berguna di tahun 2027, 2026, 2027, sampai seterusnya. Karena sampai seterusnya, ingat, tahun ini dunia krisis pangan. jelas? Jelas? Dan ini akan terus berlanjut, sampai 2035. Dan saya percaya, Tuhan pelihara kita, di masa-masa krisis. Siapa yang percaya, angkat tanganmu dalam. Mari kita mulai berdiri. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan penjelasan dari hambanya, Evangelist Daud Tony, tentang prediksi hal-hal yang akan terjadi di depan ini. Tentunya, inflasi akan kita hadapi, lalu kemudian solusi juga sudah ditawarkan oleh Evangelist Daud Tony. Mari kita catat, hal-hal yang akan terjadi, dan solusi yang ditawarkan itu. Dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang bertahan di tengah inflasi, menurut iman Kristen. Ini secara umum. Ini penting untuk kita ketahui, agar kita punya modal, punya bekal menghadapi inflasi yang akan terjadi di depan ini. Mari kita mulai. Bagaimana iman Kristen dapat memberikan pandangan yang lebih optimis, dan bijaksana dalam menghadapi inflasi pada kehidupan sehari-hari? Inilah jawabannya. Inflasi dan implikasinya. Menaikkan harga. Inflasi membuat harga barang dan jasa naik secara terus-menerus, sehingga menyulitkan kehidupan manusia. Kedua, merosotnya daya beli. Karena harga naik, daya beli manusia menjadi menurun, bahkan terancam miskin. Ketiga, mengurangi nilai uang. Inflasi juga membuat nilai uang menjadi turun dan tidak stabil. Keempat, memicu ketidakstabilan ekonomi. Inflasi dapat memunculkan berbagai ketidakstabilan, meningkatkan resiko dalam investasi dan bisnis. Inilah empat arti inflasi dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bahaya apabila kita tidak punya modal bekal dan pemahaman yang jelas. Ketika kita menghadapi inflasi, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Mari, apa yang harus kita lakukan. Iman Kristen dan perspektifnya terhadap inflasi. Harapan yang tidak goyah. Iman Kristen memberikan harapan yang tidak goyah. Di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Dan pengendalian yang tidak adil. Jadi, ini sudah kita rasakan. Di tengah-tengah kehidupan kita, ada ketidakpastian. Dan ada pengendalian yang tidak adil. Tetapi, di dalam Tuhan ada harapan yang tidak goyah. Berikutnya, pemurah dan berbelas kasih. Iman Kristen mengajarkan untuk bersikap pemurah. Dan berbelas kasih kepada sesama di saat-saat kesulitan. Kesulitan. Jadi, kita sebagai orang Kristen, jangan melipat tangan, jangan menunduk kepala. Tetapi, kita membuka hati, membuka mata, memberikan tangan kita, mengulurkan belas kasihan kepada mereka yang sedang kesusahan. Berikutnya, mempraktikkan hikmat kitab suci. Iman Kristen mempraktikkan hikmat dari kitab suci untuk mengatasi masalah keuangan dan inflasi. Jadi, firman Tuhan atau Alkitab, banyak sekali pengajaran yang diberikan kepada kita. Ketika inflasi, ketika krisis, apa yang mesti kita lakukan? Tentunya, kita bisa belajar dari kehidupan dan praktik aksi daripada Yusuf. Bagaimana dia mengendalikan ketika tujuh tahun kelimpahan, kemudian tujuh tahun kekurangan atau kesenggangan, dia bisa atasi. Tapi, dia hidup bersama orang-orang Mesir pada saat itu. Kita bisa adopsi nilai-nilai yang dia praktikkan saat itu. Berikutnya, dukungan keluarga dan Kristen. Iman Kristen memberikan dukungan moral dan praktikal yang kuat dari komunitas, kepercayaan, dan keluarga. Kita harus saling mendukung, saling membackup. Apabila ada keluarga kita yang kekurangan, kita bantu mereka. Saling, saling membantu, saling mengkomunikasikan hal yang baik. Bertahan di tengah inflasi. Bagaimana caranya bertahan? Pertama, membatasi pengeluaran. Iman Kristen mengajarkan untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewah demi menjaga kesimbangan keuangan. Kedua, bertanggung jawab dalam hutang. Iman Kristen mengajarkan untuk bertanggung jawab dalam membayar hutang dan menghindari hutang yang tidak perlu. Ketiga, cari sumber penghasilan tambahan. Iman Kristen mendorong umatnya untuk mencari dan menjalani profesi atau usaha yang halal untuk menambah penghasilan. Keempat, berdoa dan rally on God. Iman Kristen mengajarkan untuk bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan dan mempercayakan diri dalam segala hal. Inilah empat cara bertahan di tengah inflasi. Membatasi pengeluaran, bertanggung jawab dalam hutang, cari sumber penghasilan tambahan, dan berdoa. Punya relasi yang baik kepada Tuhan. Menumbuhkan sikap bijaksana dalam menghadapi inflasi. Kita harus memiliki sikap yang bijaksana. Jangan sampai kita berfoya-foya, berlebihan, dan sebagainya. Satu, pahami inflasi. Mempelajari konsep dan dampak inflasi agar kita dapat memahami realita keuangan pada masa ini. Kedua, evaluasi keuangan. Melakukan evaluasi kondisi keuangan pribadi atau keluarga untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam mengatasi inflasi. Sekali lagi, jangan berfoya-foya, jangan glamor, jangan hoden, dan sebagainya. Kita harus bijaksana. Berikutnya, Godly Council. Cari dan ikuti nasihat dari rekan-rekan Kristen yang memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah keuangan dan inflasi. Cari partner, cari bapak rohani, cari teman yang punya pengalaman dalam mengelola keuangan, belajar dari mereka. Jadi kita bisa mengatasi inflasi dengan baik. Selanjutnya, mengelola keuangan dengan saran dari kitab suci. Inilah yang dianjurkan firman Tuhan atau Alkitab untuk kita lakukan. Pertama, jangan boros. Minimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Belajar untuk menghemat dan hidup sederhana demi mencapai keisimbangan keuangan yang lebih baik. Sekali lagi, jangan boros. Bila tidak perlu, bila tidak terlalu penting, jangan dibeli. Kita maksimalkan apa yang ada pada kita saat ini. Kedua, bayar utang. Bayar utang sesegera mungkin. agar tidak menambah beban dan memperbaiki kredit skor. Jadi, mari kita satu persatu selesaikan sehingga kita tidak menjadi kepikiran dan beban. Ketiga, berinvestasi dengan bijak. Investasikan uang dengan bijak dan dengan kuasa Tuhan. Jangan lupa untuk melakukan riset dan mencari nasihat dari ahli keuangan Kristen. investasi di tempat yang benar-benar valid. Benar-benar dilindungi OJK dan pemerintah. Jangan sampai salah investasi. Karena bisa nanti ada investasi bodong yang bisa menguras mengambil uang kita dan tidak ada pertanggung jawabannya. Jadi, carilah nasihat dari ahli keuangan Kristen yang kita percayai. Selanjutnya, menabung dan berinvestasi secara bijak. Ada tiga cara yang diajarkan untuk kita. Yang pertama, menabung dengan rajin. Mulailah menabung sedini mungkin dan lakukan dengan konsisten. Seberapapun yang kita tabung, apabila kita rajin, konsisten menabung secara rajin, maka itu akan berguna untuk kita di hari depan. berikutnya, investasi yang variatif. Kita menginvestasi tentunya ke tempat yang sudah terdaftar di OJK atau sudah dilindungi pemerintah. Sehingga investasi kita ini benar-benar bermanfaat untuk kita di hari depan. Berikutnya, manfaat bunga majemuk. Dalam investasi jaga panjang, manfaat bunga majemuk dapat menjadi pertimbangan untuk menambah penghasilan. Intinya, mari kita menabung dan mari kita investasi dan tentunya akan bermanfaat untuk masa depan. Dan kesimpulan yang terakhir, menggunakan harta dengan bertanggung jawab dan memberikan kepada yang membutuhkan. Kita membagikan, memberikan apa yang ada pada kita, sebagian itu tentunya Tuhan sudah percayakan untuk kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya, kita berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan, memberkati orang-orang yang membutuhkan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Allah tidak diam, Allah tidak tutup mata, Allah akan memperhatikan kita dan membalas lebih daripada yang kita berikan. Jangan lupa untuk menjadi orang yang murah hati dan melakukan kebaikan kepada orang lain. Ingat, Tuhan tidak tidur, tidak diam. Apabila kita melakukan sesuatu yang menguntungkan orang lain, bukan merugikan, Tuhan sudah perhitungkan yang terbaik bagi kita. Berikanlah kepada orang lain. Maka, kita pun akan mendapat berkat yang luar biasa. Inilah tadi cara bertahan di tengah inflasi menurut iman Kristen. Mari kita pelajari catat poin-poinnya dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada komentar, saran, dan kritikan, silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkat. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan. Kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita. Apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak? Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat ujian dari sang pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengenalkan Tuhan tidak hanya dapat ujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. selamat menikmati selamat menikmati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, tiga B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Christus. Sekali lagi, kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu perjanjian lama, satunya perjanjian baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh perjanjian lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi, kita fokus di kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kejenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal karena ulah manusia itu sehingga lingkungan sekitar yaitu hewan binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. binatang yang hidup di air tersemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan sebaik-baik mungkin. Baca itu jujur ya. Berfirmanlah Tuhan aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan bunuh-bunuh di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat orang benar belum tentu benar di mata Tuhan tetapi orang yang dibenarkan Tuhan yang sudah diampuni Tuhan dimaafkan Tuhan diapuskan Tuhan dosanya dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya dan saya percaya kepada Tuhan dan kebenar saya dibenarkan maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari kemalapetaka kedaksatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran perkataan dan perbuatannya artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia perkataan-perkataan dunia perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh dia tidak mau mencemari pikirannya perkataannya dan perbuatannya kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset sebuah properti yang sangat berharga jangan kita mau dikotori dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas yang disorga yang indah yang mulia itulah yang dilakukan oleh Nuh sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan apa yang dia lakukan yang ada di Alkitab yang benar perkara-perkara yang baik itulah yang kita lakukan memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal informasi satu hal lagi pengajaran jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran tetapi caralah pengajaran yang membuat menguatkan kita oke yang berikutnya menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan kesalahan iman dan perbuatan baiknya Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan kesalahan iman dan perbuatan baiknya jadi seorang bapak seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya menantunya bahkan istrinya inilah contoh yang memilih dengan benar berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di perjanjian baru yaitu Paulus hal apa yang akan kita pelajari kisah para rasul 9 ayat 1-6 kita akan membaca dalam kisah para rasul 9 ayat 1-2 sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh menurut Tuhan ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majlis-majlis Yahudi di Damsi supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem siapa Paulus Paulus memiliki doktrin yang begitu keras ajarannya menyakiti orang lain adalah salah tapi Paulus merasa dia berasa benar ketika dia menyakiti orang lain ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara menganyaya dia merasa benar akan hal itu tetapi sekali lagi ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah Tuhan tidak pernah mengajarkan bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar tidak tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah orang yang bertemu dengan kebenaran Yesus pasti melakukan dan memilih yang benar kita lihat Saulus yang begitu bengis begitu keras begitu kejam ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dia menjadi lunak dia menjadi bertobat dia menjadi orang yang memilih yang benar sekali lagi orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah jadi sahabat apabila sahabat punya nenek kakek bapak ibu apapun itu bawa mereka dalam doamu doakan mereka ketika mereka bertemu dengan Tuhan maka mereka akan berubah jadi sekali lagi orang sekeras apapun sebejat apapun sebengis apapun ketika dia bertemu dengan Tuhan pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa contohnya adalah Paulus ini Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan ketika dia bertemu dengan Tuhan dia dibutakan dan dia disana bertobat berpuasa kemudian dipulihkan disembuhkan butanya dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa Paulus menjadi penginjil yang luar biasa dari 27 kitab perjanjian baru 13 diantaranya Paulus yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya jadi sahabat orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar orang yang dibedarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hari Tuhan terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini hari ini di belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus terima kasih apabila ada komentar pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan boleh tinggalkan komentar di bawah video ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Bapak terima kasih buat kebenaran firman Tuhan kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan sungguh kami diberkati berkatilah para pembicara hari ini berkati pendengar setia John Pregador terima kasih Tuhan demi nama Tuhan Yesus amin selamat menikmati